I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same, as they were a year ago, but all will be okay, I move on each and every day, the past is where it stays, way back a year ago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, terima kasih sudah berkenan mampir di channel ini, semoga sahabat semua selalu sehat dan berkah rezekinya, serta selalu dikobulkan segala hajat, amin. Selanjutnya mari kita simak sebuah kisah yang sangat menarik, dan tentunya kisah ini pun akan menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi kita. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Sahabatku, kali ini kami akan menyampaikan kisah Halimah As-Sadiah yang menjadi ibu susu Nabi Muhammad SAW di masa kecil. Sahabatku, sudah menjadi adat bangsa Arab ketika itu, bahwa bayi seseorang disusukan kepada wanita lain. Begitu pula halnya Nabi Muhammad SAW saat bayi, beliau disusukan kepada seorang wanita dusun bernama Halimah As-Sadiah. Empat tahun lamanya beliau tinggal di dusun Bani saat bersama ibu susunya itu. Selama memelihara dan merawat Nabi Muhammad, keluarga Halimah As-Sadiah memperoleh limpahan rezeki dari Allah SWT sebagai berkah. Menjelang usia lima tahun, Halimah As-Sadiah mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibunya, karena telah terjadi peristiwa atas anak asuhnya itu yang mencemaskan hatinya. Ketika di dalam permainan bersama kawan-kawan, Nabi Muhammad tiba-tiba didatangi dua laki-laki berpakaian serba putih, para lelaki itu menangkap Nabi Muhammad dan membaringkannya, kemudian melakukan sesuatu atas dada anak tersebut. Meskipun tidak sesuatu pun terjadi atas Nabi Muhammad setelah peristiwa itu, namun Halimah As-Sadiah amat khawatir. Maka segera ia bawa Nabi Muhammad kembali kepada keluarganya di Makkah. Nah sahabat, bagaimana kisahnya? Seru bukan? Demikian kisah yang dapat kami sampaikan. Panteng terus channel ini agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Mohon maaf bila terdapat kekeliruan karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.